Cause I don't wanna be, I don't wanna be, hey, like the one to flee, like the one to leave, I never, surrender, whatever, remember, my lover, did you give up on me, have you never learned a lesson? Sorry I won't ever be, never, cause I don't want you wanna see Menjadi seorang fullback dalam sepak bola yang harus berhadapan dengan jajaran winger lincah, serta dituntut untuk ikut terlibat dalam serangan, tentunya kecakapan dalam bertahan saja tidak cukup menjadi modal bagi mereka. Sebab untuk mewujudkan itu semua, para penjaga pertahanan di sisi lapangan ini harus ditunjang dengan atribut berupa kecepatan, agar intensitas dalam bertransisi yang kerap dimulai dari pergerakan mereka makin berjalan sempurna. Dan untuk itu, berikut kami rangkum daftar fullback dengan akselerasi tercepat di tahun 2023. Alejandro Balde Lama Shia kembali mengorbitkan sensasi baru, setelah lulusan mereka yang berusia 19 tahun ini, mencuri perhatian dunia berkat kecepatannya di atas lapangan. Dan berkat penampilan impresifnya, Balde sanggup menggeser posisi Jordi Alba yang tidak tergantikan sejak tahun 2012 lalu di sektor kiri pertahanan. Musim ini dirinya telah bermain sebanyak 33 pertandingan. Dan dari seluruh laga tersebut, aksi terbaiknya adalah ketika catatkan kecepatan 33,7 km per jam, yang membuat Carvajal tidak mampu mengimbangi akselerasinya. Di Partai El Clasico, final Piala Super Spanyol. Alfonso Davies Siapa yang tidak kenal monster milik Munchen ini? Dirinya mendapatkan pamor berkat kecepatannya, yang menjadi senjata utama di Erotan untuk meregangkan permainan guna merubah ritme. Terlebih, Davies yang berasal dari Kanada dan sudah terbiasa dengan iklim ekstrim, membuat kelebihannya tersebut tidak akan terusik oleh badai salju sekalipun. Dan musim ini, Davies yang baru menginjak usia 22 tahun, mencatatkan kecepatan 36,2 km per jam. Akraf Hakimi Berbagai liga terbaik telah ia cicipi. Pemain yang awal yang dirancang untuk mengisi posisi winger ini, akhirnya bertransformasi menjadi seorang fullback berkat kemampuan fisik serta kecerdasannya. Dan untuk itu, pemain asal Baroko ini sangat berbahaya dalam proses serangan balik, karena kecerdasan taktik serta kecemerlangan teknisnya. Dan untuk musim ini, pemuda berusia 23 tahun tersebut tercatat memiliki rata-rata kecepatan 36,4 km per jam. KAYLEE WALKER Ya, tidak ada yang meragukan kualitas Walker di sisi kanan lapangan. Bahkan dirinya disebut sebagai fullback tercepat dalam sejarah Liga Inggris. Dan semenjak dipoles oleh Pep Guardiola, lalu ditambah dengan perawakan atletisnya, Walker, sampai disebut satu-satunya, yang mampu menetralkan ancaman Kilian Bape secara mandiri. Musim ini, Sportkida mencatatkan rata-rata kecepatan sprinter berusia 33 tahun tersebut, berada di angka 35,2, dan pernah mencapai angka 37,8 km per jam. Aaron Wan Bisaka Sempat terlempar dari skuad Eric Ten Hag, namun perlahan Wan Bisaka akhirnya kembali dipercaya mengisi tempat utama, bersaing dengan Diogo Dalot di sektor kanan pertahanan. Di sisi lain, tentu yang sangat diingat dari mantan penggawa Crystal Palace ini adalah sprintnya yang unggul dibandingkan rekan-rekannya. Dan di musim ini pun hal serupa juga masih berlaku untuknya. Kecepatan pemain yang sempat diculuki Spider-Man ini memberi Ten Hag variasi lebih dalam skema permainannya. Andrew Robertson Di sisi kiri pertahanan Liverpool, keagresifan Robertson tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab seberapa cepat pun seorang winger, fullback asal Scotlandia ini akan menemukan cara demi menahan laju mereka. Dan tidak bisa dipungkiri, Robertson menjadi faktor pendukung suksesnya gegen pressing yang dibawa oleh Jurgen Klopp ke Liverpool. Lalu, untuk rapor kecepatannya musim ini, Robertson mencatatkan rata-rata 33,8 km per jam. Tio Hernandez Semenjak memberanikan diri meninggalkan Real Madrid, performa Tio justru makin meningkat. Ya, meskipun berposisi sebagai fullback, namun penggawat timnas Perancis ini tidak ragu menusuk hingga ke jantung pertahanan lawan. Bahkan musim ini, dirinya masuk dalam daftar 10 pemain tercepat Liga Champion, setelah tercatat memiliki rata-rata kecepatan di angka 35,7 km per jam. Jordi Alba Sempat disingkirkan Xavi Hernandez? Namun usai gelaran Piala Dunia, fullback veteran milik Barcelona ini mampu kembali aktif bermain. Dan perlu diingat, peran krusialnya saat ini adalah menjadi mentor untuk Alejandro Balde. Sebab gaya permainan mereka yang terkesan sama dengan mengandalkan kecepatan yang ditutup dengan umpan manja untuk lini serang. David Raum Ya, meskipun namanya jarang terdengar, nama pemain asal Jerman ini yang kini membela RB Leipzig menjadi incaran raksasa Spanyol Real Madrid. Dirinya mampu membuntuti Alfonso Davies di Bundesliga setelah kecepatannya menyentuh rata-rata angka 35,4 km per jam. Dan jika Los Blancos mampu menggait jasanya nanti, tentu kelebihan fullback berusia 24 tahun ini akan semakin dikenal publik sepak bola. Ronald Araujo Ya, meskipun posisi aslinya adalah seorang central defender. Nama Araujo mencari senjata rahasia Sapi Hernandez untuk ditempatkan di sisi kanan pertahanan. Terbukti hingga saat ini, dirinya mampu meredam kecepatan Vinicius. Bahkan mampu mengalahkan Antonio Rudiger yang pernah menyentuh kecepatan tertinggi di angka 36,7 km per jam. Melihat hal itu, maka wajar back asal Uruguay ini layak masuk dalam daftar ini. Ya, jadi itulah diaretan fullback dengan sprint tercepat musim ini. Dari daftar di atas, siapa yang jadi favorit kamu? Atau bahkan masih ada nama lain yang belum masuk daftar kami kali ini? Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga. courage dan salam olahraga. Terima kasih tanpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!